Halo Jum, dimanapun yang kalian berada, yang sekarang ini masih jalan sama si Doi, belum balik ke habitat, atau mungkin lagi ngopi sambil ditemenin klub Hui, atau masih ngangun sapi. Ya semoga aja kalian selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan diterima di sisinya Jum. Amin ini nato. Nah para Junaedik-Junaedik nih ya, yang sering komentar di video bawah wajan dan nanyain, Bang, Magic Tweak kemana? Udah gak pernah kedengeran kayak si Citi Ae ngilang lupa balik. Oke, jadi Magic Tweak sampai sekarang itu masih hidup dan masih nafas Jum. Dan di video sekarang, bawah wajan itu pengen bahas Magic Tweak versi terbaru. Nah banyak pasukan sabun ngelamin error dan bug, bahkan ada beberapa user yang masih gak ngerti cara setting Magic Tweak. Nah makanya di video sekarang, bawah wajan itu mau bahas Magic Tweak sampai ke uyut-uyutnya. Sampai kalian paham Jum. Nah aplikasi Magic Tweak yang versi sekarang itu udah sampai ke versi 1.2.2.20.24.26 Nexus. Nah kalian bisa samain sama versi yang bawah wajan pakai sekarang. Kalau misalkan emang beda, ya silahkan kalian update aplikasi Magic Tweaknya di Google Play Store. Nah Magic Tweak dan Magic Tuner itu konsep kodenya beda ya. Nah Magic Tweak itu gak pake izin si Juku. Nah sedangkan Magic Tuner itu pake. Nah kalau Magic Tweak, izin yang dipake itu izin root dan izin tingkat aman. Atau biasa kita sebut dengan right sure setting. Eh, tumbe dia si ujan ecer ngomong basing disana. Bang, aplikasi Magic Tweak itu beresiko gak sih? Ya sebenernya sih aplikasi Magic Tweak ini termasuk aman dan gak terlalu beresiko kayak mencintai si dia, Jum. Kalau mencintai si dia, beresiko banget. Nah soalnya izin tingkat aman atau right sure setting itu masih ada batasannya dibanding izin si Juku. Tapi ya meski aplikasi Magic Tweak itu termasuk aplikasi yang aman, yang namanya modifikasi Android itu pasti ada resikonya. Jadi ya pilihan ada di kaki kalian. Ya intinya sih kalian ngerti istilah D-W-Y-O-R atau Dewi, Wulan, Yani, Ola, dan Rani, Jum. Nah jadi aplikasi Magic Tweak itu bisa digabung atau bisa dipake berbarengan dengan Magic Tuner. Karena konsep kodenya itu berbeda. Nah sekarang kita bahas fitur Magic Tweak terbaru. Nah banyak para jainudin yang ngalamin muncul notif kode tidak diketahui terdeteksi. Itu pas buka aplikasi Magic Tweak. Nah secara gak langsung, kalian itu sudah menjadi korban string gimmick, Jum, atau string penikuan. Nah munculnya notif ini ya karena di HP kalian itu ada string asal-asalan. Nah Bang Ojan sengaja tambahin fitur ini bukan buat mempersulit kalian pake aplikasi Magic Tweak. Nah soalnya di jamanan sekarang, itu banyak user-user gak jelas pada jual file dengan iming-iming max fps tembus surga. Ya padahal isi dari kodenya itu asal-asalan yang penting terpasang. Nah buat cara ngatasin notif ini, kalian bisa langsung hapus aja kodenya dari aplikasi Magic Tweak. Tapi emang ada beberapa kode juga yang gak bisa terhapus sama fitur Magic Tweak. Nah ini karena kodenya itu dimasukin ke sistem HP-nya. Nah buat cara hapus semua string dan ini permanen, Nah kalian bisa pake file selfscript yang udah Bang Ojan bagiin. Nah kalian bisa cek di video, cara hapus string atau set prop permanen. Nah file ini aman dan gak bikin HP kalian error, Jum. Nah di versi yang sekarang, Bang Ojan itu udah nambahin fitur safe mode, Jum, atau mode aman. Nah mode ini khusus buat pengguna emang bener-bener awam banget. Misalkan nih gak ngerti istilah root. Atau mungkin gak ngerti istilah ijin secure setting. Jadi aplikasi Magic Tweak itu masih tetap bisa dibuka tanpa izin apapun. Tapi ya gini Jum, kalau misalkan gak ada izin yang kalian aktifin, Ya aplikasi Magic Tweak itu cuma nampilin informasi HP kalian aja, Tanpa bisa disetting fitur Magic Tweaknya. Sekarang Bang Ojan pengen bahas di bagian fitur Magic Tools dan mode Magic. Nah kata Jain Udin yang ngalamin, ini buat yang ngalamin ya. Ya Bang Ojan juga ngalamin sih. Nah katanya fitur di Magic Tools itu sering berubah sendiri, padahal gak ngerubah kodenya. Nah contohnya di fitur TASIMPROV. Nah kadang sering berubah sendiri kan dari extreme ke faster. Nah di aplikasi Magic Tweak itu ada fitur yang namanya mode detektor. Nah jadi fitur mode ini bakalan ngerubah semua settingan yang udah kalian aktifin, Jum. Nah misalkan nih, kalian aktifin mode performance di fitur modenya. Nah otomatis, semua fitur yang ada di Magic Tools itu bakalan berubah sendiri sesuai settingan yang ada di mode performance. Nah mau kalian rubah-rubah nih ya fitur-fitur yang ada di Magic Tools. Nah kalau kalian buka fitur mode Magic dan mode performance itu ke deteksi, Nah semua fitur yang ada di Magic Tools itu bakalan berubah lagi ke settingan performance. Ya jadi kalau misalkan kalian gak mau ke reset lagi nih ya di bagian Magic Tools. Nah disini kalian bisa aktifin mode sesuai mode yang kalian pengen. Ya misalkan mode performance. Terus kalau misalkan sudah aktif, nah kalian bisa ubah beberapa fitur di Magic Tools yang emang gak cocok. Misalkan TASIMPROV nih pengen pake yang extreme. Nah kalau misalkan sudah selesai settingnya, kalian jangan buka fitur mode Magic. Kalau misalkan fitur mode Magic itu di klik, maka settingannya itu bakalan ke reset lagi. Nah jadi konsep kayak gini tuh bukan aplikasinya yang ngebug. Tapi emang karena aplikasi Magic Tools itu punya fitur auto-detektor. Nah fitur ini biar si kode di dalam aplikasinya itu gak bentrok terus lebih gampang ngeceknya. Mana fiturnya aktif dan mana yang enggak. Gimana? Udah ngerti kan konsep aplikasi Magic Tools? Nah sebenernya sih setting aplikasi Magic Tools itu gak susah alias gampang banget. Gak kayak setting aplikasi FKM atau aplikasi SIN. Harus pake values dan angka-angka togel. Nah di Magic Quick kalian cukup milih mode aja. Terus di setiap mode itu udah ada namanya tinggal di pencet aja. Ya semoga aja sih buat update kedepannya bisa rilis fitur baru lagi. Dan kebetulan udah ada bau-bau Android 15. Itu bakalan rilis global. Tapi ya kayaknya sih bakalan sepi banget ya yang pake Android 15. Kayaknya. ä. damn. Ha. ând EU